Mikobacterium tuberculosis merupakan bakteri penyebab tuberculosis atau TB. Bakteri ini tersebar lewat udara dan menginfeksi terutama paru-paru, tapi juga dapat menginfeksi organ tubuh lainnya. Karakter ini mencirikan bakteri TB yang aktif. Bakteri TB sangat kecil dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Dalam animasi ini, ukurannya jauh lebih diperbesar daripada yang sebenarnya, agar Anda dapat mudah melihatnya. Gejala penyakit TB aktif meliputi batuk kronis, nyeri dada, atau batuk darah. Namun, beberapa orang yang terinfeksi TB mengandung bakteri di dalam tubuhnya tapi tidak menampilkan gejala tersebut. Mereka terlihat sehat-sehat saja. Ini disebut infeksi TB laten. Karakter ini mencirikan bakteri TB laten. Tidak seperti penyakit TB aktif, infeksi TB laten tidak menginfeksi orang lain. Sistem kekebalan berhasil menumpas bakteri dan meredamnya, mencegah tersebarnya bakteri ini. Karakter ini mencirikan sistem kekebalan Anda. Sistem kekebalan Anda melindungi Anda dari penyakit. Namun, infeksi TB laten masih menimbulkan risiko bagi kesehatan Anda. Tanpa perawatan, sekitar 1 dari 20 hingga 1 dari 10 orang pengidap infeksi TB laten akan berlanjut mengidap penyakit TB aktif suatu saat dalam hidup mereka. Ini 5 sampai 10 persen. Vaksin kulit TB dapat mencegah anak sehingga tidak mengidap TB yang parah. Tapi belum memadai melindungi siapapun dari mengidap TB atau berlanjut mengidap TB aktif dari laten. Anak di bawah usia 5 tahun lebih beresiko mengidap penyakit TB aktif setelah terinfeksi TB karena sistem kekebalan yang belum matang. Di sini kita lihat sistem kekebalan tidak dapat mengalahkan TB. Ini juga dapat terjadi saat sistem kekebalan melemah karena perubahan kesehatan akibat diabetes, penggunaan obat, dan kondisi lain. Bagi para pengidap HIV, terutama yang tidak mengonsumsi pengobatan HIV, risiko mengembangkan penyakit TB aktif jauh lebih tinggi daripada orang dengan kondisi lain. Karakter ini menunjukkan HIV. HIV sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan mikroskop khusus. Dalam animasi ini, ukurannya jauh lebih diperbesar daripada yang sebenarnya agar Anda dapat mudah melihat virus itu. Infeksi TB yang laten hanya dapat dideteksi dokter atau petugas kesehatan Anda menggunakan tes kulit tubersulin atau tes darah TB. Anda sebaiknya dites infeksi TB laten jika mengidap HIV atau pernah kontak dengan pengidap TB. Anda pun harus dites jika menjalani dialisis, menjalani perawatan faktor nekrosis antitumor, bersiap menjalani transplantasi, atau mengalami silikosis. Jika tes tidak memungkinkan, paparan di rumah terhadap penyakit TB atau infeksi HIV saja sudah cukup menyebabkan Anda perlu perawatan infeksi TB. Konsultasi dengan petugas kesehatan Anda untuk mengetahui apa tes TB laten tersedia di sekitar Anda dan apakah menjalani tes TB laten sudah tepat untuk Anda. Jika terindikasi, mereka juga dapat memberitahu Anda cara terbaik merawat dan mengontrol kondisi itu. Bersama-sama, Anda dan petugas kesehatan Anda dapat menumpas infeksi TB laten dan mencegah penyakit TB aktif. Terima kasih telah menonton!